Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel youtube Haciwa Firdaus, tempatnya untuk mendapatkan hikmah-hikmah islami yang memotivasi dan menginspirasi. Di dalam video ini, kami akan menyajikan kisah-kisah inspiratif dari kehidupan sehari-hari yang diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Bersama-sama kita akan merenungkan pesan-pesan islami yang bisa membimbing kita dalam menjalani kehidupan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t. Judul, Benarkah Buang Air Sembarangan Timbulkan Penyakit? Al-Quran dan Sains beri jawabannya. Al-Quran dan Sains mengungkap fakta-fakta terkait buang air sembarangan. Perbuatan buruk ini ternyata bisa membahayakan lingkungan dan kesehatan diri sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah melakukannya. Nabi Muhammad s.a.w. pun mengingatkan umat manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang harus dihindari, termasuk dua orang pengundang laknat. Beliau bersabda, waspadalah terhadap dua orang pengundang laknat. Para sahabat bertanya, siapakah dua orang pengundang laknat itu, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, mereka adalah orang yang buang hajat di tengah jalan dan orang yang buang hajat di tempat bernaung manusia. Hadit riwayat Ahmad dan Muslim. Tidaklah seseorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang, lalu mandi dengan air itu. Hadit riwayat mutafak alai. Diriwayatkan dari Jabir r.a.w. bahwa Rasulullah s.a.w. melarang air yang tergenang dikencingi. Hadit riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, Jika salah seorang dari kalian minum, maka jangan bernapas di dalam cangkirnya. Dan jika ingin buang air, maka jangan menyentuh kemaluannya dan jangan membersihkannya dengan tangan kanannya. Dalam beberapa hadit tersebut jelas menerangkan dilarangnya buang air kecil atau kencing di sembarang tempat. Sebab, terdapat berbagai penyakit yang dapat merusak kesehatan manusia. Dilansir, buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadia Tayarah, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Khususnya setelah membuang air kecil atau besar. Dari Abi Al-Gadiyah Al-Yammami, ia berkata, Saya datang ke Madinah. Kemudian datanglah utusan kasir Ibn Es Silat, Rasulullah lalu memanggil mereka, namun tak seorang pun yang bangkit kecuali Abu Hurairah dan lima orang dari mereka. Aku salah satunya. Mereka lalu bangkit dan makan. Kemudian Abu Hurairah mencuci tangannya, lalu berseru, Demi Allah, Wahai penghuni masjid, kalian telah durhaka kepada Abu Al-Qasim. Hadit Riwayat Ahmad, Apabila dilihat dengan mata jernih faedah-faedah yang akan diraih dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah s.a.w. tersebut, maka akan mendapatkan hikmah di balik semuanya. Ilmu pengetahuan modern menyimpulkan adanya hubungan antara ketidakbersihan dan pencemaran dengan timbulnya penyakit, baik oleh bakteri atau virus. Ada beberapa penyakit yang bisa menular melalui makanan atau air yang tercemar kotoran melalui lubang anus atau mulut. Misalnya, demam tipus atau tivoid, cholera, dysentri amuba, infeksi liver dan flu usus yang gejalanya berupa menceret serta muntah berat. Demam tipus adalah penyakit umum yang timbul akibat bakteri Salmonella dan hanya menyerang manusia saja. Secara klinis, gejalanya berupa tubuh lemas, demam dan gangguan pada perut, pembengkakan pada limpa, serta kekurangan sel darah putih. Bakteri Salmonella akan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Salmonella tipus ini bisa keluar bersama tinja, sebagaimana juga melalui urin. Walau pasien demam tipus telah sembuh, ia tetap membawa bakteri Salmonella. Bakteri ini mengendap di dua tempat, pada kantong empedu dan ginjal. Pertama dari kantong empedu, bakteri. Ini bergerak menuju usus lalu keluar bersama fesis. Kedua dari ginjal, bakteri ini akan keluar melalui urin. Dengan demikian, sungguh benar Sabda Rasulullah SAW yang melarang kita untuk buang air besar di jalanan dan buang air kecil di air tergenang. Sebab, tinja dan urin penderita demam tipus dapat mencemari tanah, gebu, dan air dengan bakteri Salmonella. Apalagi bakteri ini dapat bertahan hidup di tanah bersama fase, selama enam minggu, sedang di air minimal selama empat minggu. Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk mencuci tangan dan tidak menggunakan tangan kanan untuk membersihkan diri sehabis buang air. Secara ilmiah, telah terbukti bahwa sebagian besar kasus keracunan makanan, tipus, dan disentri usus disebabkan oleh orang-orang yang membawa mikroba penyakit, tidak menjaga kesehatannya dan tidak mengikuti sunnah serta petunjuk Nabi Muhammad SAW. Aulohu Alam Bisawaf Melalui kisah-kisah yang kami bagikan, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dan menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan dengan ahlak yang mulia, kesabaran yang tulus, dan keberanian yang kokoh. Semoga setiap hikmah yang kita petik dari video ini dapat membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan update tentang konten-konten islami yang inspiratif di channel Haciwa Firdaus. Mari kita terus belajar dan menginspirasi satu sama lain untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!